Pemirsa Kodim 0610 Semedang kembali melakukan pemanfaatan lahan bekas galian yang terbengkalai atau lahan demplot, lahan seluas 3 hektare tersebut ditanami jagung hibrida serta berbagai macam sayuran yang hasilnya nanti untuk kebutuhan warga untuk menjaga ketahanan pangan. Kodim 0610 Semedang melaksanakan gerakan nasional ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan bekas galian yang terbengkalai atau lahan demplot. Dan DIM Sumedang Letko Cavaleri Christian Gordon Rambu mengatakan lokasi penanaman yang dimanfaatkan pada kali ini dulunya bekas galian C yang sudah tidak aktif. Untuk pemanfaatannya Kodim bekerja sama dengan petani dan warga sekitar untuk memanfaatkan lahan terbengkalai tersebut menjadi lahan produktif. Ini kita Kodim 0610 Semedang bersama dengan rekan-rekan Fokopim dan juga aparat setempat kami sedang melaksanakan gerakan ketahanan pangan yang saat ini berada di desa Naluk. Ini lokasi kurang lebih 1 hektare, ini kami sedang menanam jagung. Namun demikian untuk penanaman ini lokasinya juga ada yang kami laksanakan secara tersebar. Ada 5 hektare ada di desa Marga Laksana, lalu juga ada 5 hektare juga ada di Jati Gede. Jadi dan juga tersebar di 26 kecamatan dengan bekerja sama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN Tematik dan juga pemerintah desa, kami juga ada sekitar 26 hektare. Itu juga tersebar. Itu penanamannya selain dari jagung juga ada penanaman sayur-sayuran. Lahan yang digunakan yakni luasnya 4 hektare berada di desa Naluk, Blok Pasir Pesing, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Sementara itu sejumlah petani sekitar mengaku sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan lahan yang terbengkalai tersebut. Ini sangat berterima kasih kepada pihak Fodim yang melaksanakan menugas untuk ketahanan tangan di Kabupaten Sumedang ini. Dan beliau betul-betul telah membuka lahan bekas galianca yang tadinya kelihatan lah bekas batu-batu pasir. Ini bukan tanah berpasir tapi batu kerikir berpasir gitu. Tanahnya sangat-sangat tipis sekali. Tapi setelah berjalan sekitar sekarang mau-mau 4 tahun lah sudah kelihatan hasilnya. Yang tadinya bisa dilihat lah sekeliling ini bisa dilihat. Dandim Sumedang Letkol Cavaleri Christian Gordon Rambu mengimbuhkan pemanfaatan lahan untuk gerakan nasional ketahanan pangan tidak hanya di Desa Nalu tapi tersebar di 26 Kecamatan Sekabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV